Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac Scorpio Untuk bulan November tahun 2021 Nah seperti apa Ramalan untuk teman-teman Scorpio Di bulan kelahiran kamu November tahun 2021 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 2 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah ramalan untuk Zodiac Scorpio Bulan November tahun 2021 Di kartu yang pertama Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Dead Mungkin teman-teman Scorpio Akan mengawali bulan kelahiran kamu November tahun 2021 ini Dengan tidak terlalu baik Dengan tidak terlalu mulus Karena dari hari pertama Sampai dengan minggu pertama Di bulan November tahun 2021 Sepertinya Teman-teman Scorpio Akan menghadapi beberapa Permasalahan-permasalahan Yang sangat kompleks Dan juga sangat konkret Yang terjadi di dalam kehidupan kamu Sehingga apa Di sini mau tidak mau Di minggu pertama Di bulan November Tahun 2021 Teman-teman Scorpio Harus bisa lebih bersemangat lagi Untuk menyelesaikan Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang mungkin akan terjadi Pada minggu pertama Di bulan November Tahun 2021 Dan memang seolah-olah Kamu di awal bulan November Tahun 2021 Kamu itu kayak Pengen menyerah gitu loh Kayak sudah capek Dengan segala situasi Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi Di sini saya sarankan Teman-teman Scorpio Tidak boleh menyerah Tidak boleh merasa capek Kamu harus ingat Umur orang tua kamu Yang semakin menua Dan diri kamu Mohon maaf Belum menjadi apa-apa Sehingga apa Jadikan kedua orang tua kamu Sebagai motivasi Sebagai semangat Untuk bisa menjadikan Kamu lebih baik lagi Di bulan kelahiran kamu Dan juga Kamu di bulan November Tahun 2021 Harus ingat Tujuan awal kamu Memulai itu Karena apa Kamu jangan sampai Berhenti di tengah jalan Di dalam hal apapun itu Dalam usaha Dalam pekerjaan Ataupun Di dalam hal apapun Jangan pernah berhenti Di tengah jalan Karena apa Itu akan membuang Waktu kamu Dan itu akan sia-sia Kamu harus ingat Sudah berapa jauh Kamu melangkah Dan juga Sudah berapa banyak Yang kamu korbankan Dan juga pengorbanan Yang sudah Kamu lakukan Sehingga apa Karena di hidup kamu Bulan November Tahun 2021 ini Bukan hanya Soal enaknya saja Tetapi juga Banyak rintangan Yang selalu Berdatangan Di bulan kelahiran kamu Dan justru Dengan rintangan Yang berdatangan Di bulan kelahiran kamu Teman-teman Scorpio Seharusnya Kamu bisa berada Dalam situasi Yang dua kemungkinan Satu berhasil Dan satu gagal Tetapi Di sini Kamu tidak ada pilihan Untuk menyerah Dan kamu harus ingat Kamu di bulan November Belum menjadi Apa-apa Jadi kamu harus Selalu semangat Untuk bisa Membanggakan Kedua orang tua kamu Dan juga Kamu harus bisa Sukses Sesukses-suksesnya Di bulan kelahiran kamu Terutama di bulan November Tahun 2021 Ini Memang ada banyak halangan Ada banyak rintangan Yang akan kamu hadapi Tetapi ingat Terkadang saat kamu Ingin berjuang dengan kuat Keadaan seolah-olah Seolah-olah Memang apa ya Seolah-olah Memang pengen Nyerah Dan sebagainya Tetapi jangan sampai Rasa capek kamu Itu membuat kamu Menyerah Capek itu wajar Istirahat dulu Nanti kalau sudah pulih Baru Kamu bisa Kembali lagi Jadi seolah-olah Memang Kamu selalu dipermainkan Dengan keadaan Tetapi Ingat Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Karena apa Menyerah itu bukan solusi Bukan jalan keluar Yang ada di dalam Kehidupan kamu Memang kamu sangat kuat sekali Tetapi Di minggu pertama Di bulan November Tahun 2021 Mungkin kamu sedang butuh Yang namanya Istirahat Karena apa Tidak selamanya Tidak selamanya Kala jengking Harus berlari Terus-menerus Karena apa Kalau lelah Kala jengking Juga butuh Beristirahat Di tempat yang sepi Menyendiri Dan juga Mengumpulkan kembali Semangat-semangat Yang ada Di dalam Diri kamu Dan intinya adalah Di dalam posisi usaha Ataupun Di dalam posisi pekerjaan Ketika ada masalah Berusaha menyelesaikan masalah Itu harus Tetapi Kamu juga harus ingat Jangan terlalu Memaksakan diri Karena apa Nanti kalau kamu sakit Siapa yang repot Pasti adalah Diri kamu sendiri Sehingga apa Dalam posisi usaha Dalam posisi pekerjaan Kamu harus bisa Lebih cerdas Dan juga bisa Lebih bersemangat Menyelesaikan dengan baik Dan juga harus Memperhatikan Aspek kesehatan Yang ada di dalam Diri kamu Di bulan November Tahun 2021 Tetapi Apakah tidak ada Kesuksesan Yang akan didapatkan Dalam usaha Dan juga pekerjaan Di sini kamu harus Menyelesaikan dulu Masalah-masalah Yang memang Masih terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu Karena apa Kalau kamu sudah bisa Sudah bisa Menguraikan masalah Yang terjadi Sudah bisa Menyelesaikan masalah Yang kamu alami Dalam usaha Dan juga pekerjaan Kamu Di bulan November Tahun 2021 Teman-teman Skorpio Akan mampu Mendapatkan situasi Yang terus membaik Secara posisi Pemasukan finansial Karena apa Di dalam posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kamu harus Menuntaskan dulu Seakar-akarnya Masalah-masalah Yang memang Masih terjadi Di dalam posisi usaha Dan juga posisi Pekerjaan kamu Karena apa Ketika kamu sudah Mampu menyelesaikan Masalah ini Maka kamu akan Bisa lebih merdeka Akan bisa Lebih bebas Nah ketika Kau bisa lebih bebas Di dalam perasaan kamu Dalam usaha Dan juga Di dalam pekerjaan Maka kamu akan Bisa bekerja dengan baik Bekerja dengan luar biasa Dan bisa Mendatangkan Keuntungan-keuntungan Baik secara materi Ataupun secara Non-materi Dan peluang Untuk sukses Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Memang bisa dikatakan Cukup tipis Kemungkinannya Tetapi bukan berarti Tidak mungkin Intinya adalah Kamu harus Tuntaskan dulu Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Untuk mendatangkan King of Swords Kesuksesan Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Dan di poin yang kedua Secara posisi keuangan Secara posisi keuangan Kerja keras kamu Di dalam usaha Dan juga Kerja keras kamu Di dalam posisi Pekerjaan Memang harus diakui Sangat luar biasa Walaupun Harus bergelut Dengan berbagai macam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tetapi kamu masih Berada dalam situasi Yang cukup bagus Dan juga Berada dalam situasi Yang cukup lancar Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Dari awal bulan November Sampai dengan Akhir bulan November Tahun 2021 Setidaknya Teman-teman Scorpio Berada dalam situasi Yang cukup terkendali Dan juga Cukup menguntungkan Secara posisi Finansial Dengan kata lain Di dalam kondisi Keuangan teman-teman Scorpio Dari tanggal 1 Sampai dengan tanggal 31 November Tahun 2021 Kamu akan mengalami Situasi yang cukup baik Dan juga Mengalami situasi Yang cukup-cukup Menguntungkan Secara posisi Finansial Walaupun memang Kamu harus Bergelut dengan Berbagai macam Permasalahan Yang masih terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Tetapi secara Keseluruhan Dalam kondisi Keuangan kamu Di bulan November Tahun 2021 Kamu sangat berada Dalam situasi Yang cukup baik Walaupun terkadang Ketika kita berbicara Soal pemasukan Itu fluktuatif Naik turun Naik turun Tetapi itu tidak masalah Hal yang paling terpenting Adalah Teman-teman Scorpio Masih mampu Masih sanggup Untuk mengendalikan Dan juga Memanage situasi Keuangan kamu Dengan sebaik-baiknya Sehingga apa Secara posisi keuangan Teman-teman Scorpio Cukup safe Cukup aman Dan juga Tidak ada beberapa Masalah yang harus Dihawatirkan Secara Berlebihan Dan di poin yang selanjutnya Memang terkadang Di bulan November Tahun 2021 ini Banyak sekali Orang-orang yang terkesan Meragukan Kemampuan Dan juga Kapasitas kamu Banyak sekali Orang-orang yang berusaha Melemahkan kamu Merendahkan kamu Mencari kesalahan-kesalahan kamu Dan bahkan Kebaikan kamu Seolah-olah Disalah artikan Oleh orang-orang Yang ada di dalam Lingkungan sekitar kamu Dan bisa dikatakan Kamu dalam posisi Yang sudah jenuh Dengan lingkungan Sekitar kamu Kan apa Selalu dikelilingi Dengan orang-orang Gila Orang-orang yang Tidak waras Orang-orang yang Tidak relevan Dengan kehidupan kamu Tetapi Tidak ada pilihan lain Tidak ada pilihan lain Kecuali kamu harus Bertahan dengan Lingkungan yang Seperti itu Tahan-tahan diri Dululah Selama setahun Dua tahun Untuk bertahan Di dalam lingkungan Yang tidak terlalu Menguntungkan Bagi diri kamu Kan apa Setiap kali Kamu melakukan Kesalahan Sekecil apapun Itu selalu menjadi Topik yang hangat Dan juga patut Untuk diperbincangkan Di dalam lingkungan Sekitar kamu Jadi kamu ya harus Sabar-sabar Dengan mulut-mulut Ember yang ada Di dalam Lingkungan Sekitar kamu Bahkan dengan Hal-hal kecil Yang sebenarnya Tidak perlu dipermasalahkan Dengan orang-orang Yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Seolah-olah Dijadikan permasalahan Bahkan kamu manggil Orang dengan sebutan Woy Itu pun juga Dijadikan masalah Dan itu tidak penting Sekali gitu loh Jadi seolah-olah Memang kamu harus Bersabar Dengan tipikal Orang-orang yang ada Di dalam lingkungan Sekitar kamu Sabar dan tahan diri Dengan mulut-mulut Yang tidak berguna Yang ada di dalam Lingkungan Sekitar kamu Dan di sisi yang lain Secara posisi hubungan Asmara Teman-teman Scorpio Akan saya bagi tiga Yang sudah berumah tangga Yang sudah memiliki pasangan Tetapi belum menikah Dan juga Untuk Scorpio Yang jumlu Yang sudah berumah tangga dulu Di sini saya sampaikan Di bulan November Tahun 2021 Mungkin bisa kita katakan Teman-teman Scorpio Masih berada Dalam situasi yang cukup baik Masih berada Dalam situasi yang cukup lancar Dan juga Kalau bisa saya katakan Teman-teman Scorpio Di bulan November Secara posisi rumah tangga Kamu dengan pasangan Betul-betul memiliki Pondasi rumah tangga Yang sangat kuat Ada pengertian yang terjadi Dan juga Komunikasi yang baik Itu bisa disampaikan Dengan cukup luar biasa Terkait dengan Posisi rumah tangga kamu Tetapi Situasi yang terjadi Memang di dalam rumah tangga Tentunya Tidak selalu mulus Pasti Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang kamu hadapi Dengan pasangan kamu Tetapi Setidaknya Kamu dengan pasangan Walaupun ada masalah Situasinya Kamu sangat mampu Untuk menuntaskan Dan juga Menyelesaikan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam posisi Rumah tangga kamu Dan secara Posisi rumah tangga Kamu dengan pasangan Memang di bulan November Tahun 2021 Berada dalam situasi Yang cukup stabil Meskipun Ada beberapa masalah Tetapi itu bisa Teratasi Dan teruntuk Teman-teman Scorpio Yang memiliki pasangan Tetapi belum berumah tangga Belum menikah Disini situasinya Memang kamu dengan pasangan Harus ada kejelasan Harus ada kejelasan Karena teman-teman Scorpio Yang belum menikah Mohon maaf Kamu terlalu sering DPHP-in gitu loh Jadi seolah-olah Kamu berharap terlalu tinggi Tetapi harapan kamu Tidak sesuai Dengan realita Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Sehingga apa Kamu ya harus bersabar Kamu harus bisa Menuntut pasangan kamu Untuk ada kejelasan Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Karena kalau hubungan asmara kamu Posisinya Tidak terlalu jelas Seperti saat ini Ya tentu saja Kamu juga harus Berhati-hati Dengan beberapa Potensi-potensi Masalah yang akan terjadi Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Jadi kamu juga harus Bersabar Di dalam berjalan Terutama di dalam posisi Hubungan asmara kamu Karena apa? Kejelasan Dan ketegasan Itulah yang memang Kamu butuhkan Di dalam posisi Hubungan asmara kamu Saat ini Dan kemudian Yang terakhir Teruntuk teman-teman Scorpio yang jomblo Di sini ada kartu King of Cup Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Wands Di sini saya sarankan Teruntuk teman-teman Scorpio yang jomblo Kamu jangan terlalu Memikirkan Jangan terlalu Memikirkan Hubungan asmara kamu Secara berlebihan Karena apa? Karena di sini Kamu lebih baik Fokus dengan pekerjaan kamu Fokus dengan karir kamu Dan juga fokus Dengan beberapa hal Yang memang Saat ini terjadi Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Secara posisi asmara Di sini sepertinya Belum saatnya Belum saatnya Kamu membuka hati Belum saatnya Kamu mencarikan apa? Kamu harus bisa Lebih selektif Dalam menentukan Siapa yang akan Menjadi pasangan kamu Jadi kamu jangan Terlalu ceroboh Jangan terlalu Biak-biak-biak-biak Untuk mencari pasangan Karena apa? Situasinya Kamu juga harus selektif Dan juga Harus berhati-hati Terkait dengan pencarian Pasangan kamu Lebih baik Memang di sini Kamu king of cup Dan king of ones Fokus dulu Dengan usaha Dan juga Pekerjaan kamu Terlebih lagi Tadi dalam usaha Dan juga di dalam Pekerjaan kamu Ada beberapa masalah Yang terjadi Sehingga mau tidak Mau fokus saja dulu Dengan usaha Dan juga dengan Posisi Pekerjaan kamu Dan lebih baik Memang fokus dulu Dengan situasi Keuangan yang ada Di dalam Kehidupan kamu Barulah ketika Semuanya baik Ketika semuanya Membaik Kamu bisa fokus Terkait dengan Posisi hubungan Asmara kamu Atau kamu Pengen membuka Lembaran yang baru Pengen mencari pasangan Di bulan November Boleh-boleh saja Tetapi pastikan Kamu harus mendapatkan Kesuksesan kamu Terlebih dahulu Karena itu akan menjadi Kunci Yang akan menentukan Arah dan tujuan kamu Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Dan Kurang lebih Seperti ini Situasi yang terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Scorpio Pada bulan November Tahun 2021 Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga sebagai referensi Dan hati-hati Dalam berjalan Nanti memijak sesuatu Yang menyakitkan Bagi diri kamu Di bulan November Tahun 2021 Sekian dari saya Mohon maaf Jadak kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Saya Jaya Wijayanti Lepur Deneng Pangas Tuti Jaya Hadi Deneng Rat Rahayu Rahayu Sahgung Dumadi Dan buat yang mau bertanya Silahkan langsung saja Tulis di komentar Nanti akan saya jawab Di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa